Hai Nakama, yuk kita bahas peringkat Doriki CP9 waktu di Anis Lobby One Piece. Di Anis Lobby, kita sempat diperkenalkan sebuah istilah untuk mengukur kekuatan seseorang yaitu Doriki. Sayangnya, istilah ini hanya pernah digunakan oleh Fukuro untuk mengukur tingkat kekuatan anggota CP9 saat di Anis Lobby. Sebagai perbandingan, menurut Spandam, angka 500 Doriki sudah cukup tinggi untuk membuat seseorang bisa disebut manusia super. Sementara menurut Fukuro, prajurit angkatan laut normal bersenjata memiliki nilai 10 Doriki. Nah, kira-kira bagaimana ya peringkat Doriki anggota CP9 yang diukur oleh Fukuro waktu di Anis Lobby? Yuk simak ulasannya di video ini. Check this out! Peringkat ke-8 ada Spandam dengan 9 Doriki. Spandam memiliki tingkat Doriki yang paling lemah, yaitu senilai 9 Doriki. Angka ini bahkan masih lebih lemah dari standar prajurit angkatan laut biasa yang membawa senjata senilai 10 Doriki. Namun, Spandam sempat mengatakan bahwa ia punya pedang pangfrid, mengindikasikan kalau angka 9 Doriki ini masih belum menghitung kemampuannya dalam menggunakan pedang. Yang ketujuh ada Kalifah dengan 630 Doriki. Kalifah adalah petarung terlemah di grup CP9. Jika kita tidak menghitung Spandam sebagai petarung dengan nilai Doriki sebesar 630. Namun, kalau kalian ingat, Fukuro menghitung Doriki berdasarkan kekuatan fisik murni tanpa bantuan buah iblis. Jadi, kemampuan Kalifah dengan awa-awa Nomi sudah pasti lebih dari itu. Yang keenam ada Fukuro dengan 800 Doriki. Di peringkat 6, Fukuro diketahui memiliki tingkat kekuatan sebesar 800 Doriki. Jika melihat gaya bertarungnya yang banyak mengandalkan fisik, 800 Doriki ini bisa dibilang cukup menggambarkan tingkat kemampuan Fukuro sendiri. Berhubung Franky sempat beradu tinju dengan Fukuro dan nyaris seimbang, apakah itu artinya kekuatan fisik Franky juga sekitar 800 Doriki ya? Lanjut di peringkat kelima ada Kumadori dengan 810 Doriki. Waktu di Ennis Lobby, kekuatan fisik Kumadori sedikit lebih besar daripada Fukuro, yaitu sebesar 810 Doriki. Tentu saja, angka ini tidak sepenuhnya bisa dijadikan ukuran. Mengingat Kumadori tak hanya bertarung mengandalkan kekuatan fisik. Sebagai satu-satunya anggota CP9, selain Rob Lusi yang mampu menggunakan teknik Seinikikan, Kumadori bisa mengendalikan rambutnya untuk menyerang musuh. Bluno dengan 820 Doriki ada di peringkat 4. Masih tak jauh berbeda dengan Fukuro dan Kumadori, Bluno memiliki tingkat kekuatan sebesar 820 Doriki di peringkat keempat. Selain kekuatan fisik, Bluno juga cukup ahli memanfaatkan kemampuan doa-doa nomi untuk bertarung dengan musuhnya. Seperti perkataan Jabra, pesaran Doriki tersebut hanya mengukur tingkat kekuatan fisik sehingga tak bisa sepenuhnya dijadikan standar dalam pertarungan sesungguhnya yang dipenuhi persenjataan dan buah iblis. Lanjut yuk nakaman, di peringkat ketiga ada Jabra dengan 2180 Doriki. Jabra berada di peringkat ketiga dan cukup jauh dibandingkan anggota CP9 di bawahnya dengan tingkat kekuatan sebesar 2180 Doriki. Gak cuma itu, kekuatan buah iblis Zoan dari kelompok hewan karnivora membuat Jabra jadi lebih ganas dan memiliki taring serta cakar yang tajam. Jelas saja, kemampuan bertarung Jabra saat menggunakan kekuatan Inu-Inu Nomi model Serigala bisa membuatnya jadi musuh yang sangat merepotkan. Di peringkat kedua ada Kaku dengan 2200 Doriki. Kaku memiliki tingkat kekuatan sedikit berada di atas Jabra di peringkat kedua dengan nilai 2200 Doriki. Namun, berhubung Kaku juga memiliki kekuatan Ushi-Ushi Nomi model jerapa, pastinya kemampuan bertarung Kaku yang sesungguhnya masih melebihi angka tersebut. Mungkin satu-satunya kekurangan Kaku waktu di Anis Lobby hanyalah pengalamannya yang masih sedikit dalam memanfaatkan kekuatan buah iblis yang baru ia makan. Dan kalian pasti tahu kanakama siapa yang ada di peringkat pertama? Yap, Rok Lusi dengan 4000 Doriki. Terakhir, di peringkat pertama adalah Rok Lusi yang memimpin jauh dengan 4000 Doriki. Rok Lusi bisa dibilang anggota CP9 yang paling menakutkan. Tak cuma kekuatan fisiknya yang terukur sangat tinggi, Rok Lusi juga memiliki kekuatan Neko-Nekonomi model Reopard yang juga merupakan Zohan Karnikora. Tak cuma itu, Rok Lusi juga menguasai teknik Sainekikan yang membuatnya mampu mengendalikan wujud fisik untuk menambah kecepatannya. Jadi, baik dari tingkat kekuatan fisik maupun teknik bertarung, Rok Lusi adalah yang terbaik di antara seluruh CP9 saat itu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!